Intro Polemik persoalan penumpukan sampah yang berada di TPA Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Berbes, hingga pada pekan lalu dilakukan penutupan, akibat tidak tertampungnya sampah-sampah hingga keluar TPA, membuat keprihatinan semua pihak. Bupati Berbes Idza Priyanti yang mendatangi lokasi TPA Kalijurang, kami sore mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan sampah di TPA Kalijurang, ada beberapa yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu melakukan penambahan alat berat di lokasi TPA, kedua yakni melakukan perluasan TPA atau paling tidak membangun TPS-TPS di lahan milik Pemda yang ada di wilayah Berbes Selatan. TPA Kalijurang untuk wilayah Selatan. Jadi oleh pintu matur yang terang akses jangatnya tutak, ini perlu kita berumah-umah-umah berbaikan. Dan kedua, ternyata alat yang dibutuhkan, ini tidak hanya satu, mungkin harus lebih dari satu. Ini juga harus kita upayakan segera. Artinya satu sewa, satu pemberian, ini akan bisa untuk setiap hari 50 ton. Sampai yakasuk bisa diolah dengan baik. Karena di luas TPA Kalijurang ini kan 2 hektar. Sampai ini nanti bisa ditabung di sini. Namun demikian, kami juga sudah komunikasikan biar mencari lokasi-lokasi baru di wilayah Selatan dan maka itu di pihak pecahpatan masing-masing yang punya tanah pemerintah daerah atau tanah bungkok yang bisa digunakan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah DLHPS Brebes Laode Finder Aris Nugroho menyebut, meningkatnya sampah di wilayah Berbes Selatan dikarenakan adanya beberapa faktor. Selain alat berat yang dimiliki sudah usang dimakan usia, faktor lainnya karena tingginya produk sampah rumah tangga setelah di tahun baru. Kali ini kami langsung mengecek, meninjau, dipimpin langsung oleh Ibu Bupati tentang penanganan proses pemrosesan akhir sampah di TPA Kalijurang, Kecamatan Tonjong. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, kita saksikan bersama bahwa jumlah volume sampah saat ini begitu meningkat karena ada beberapa faktor. Di antaranya pasca setelah tahun baru 2022 ini, masyarakat yang selama ini beraktivitas di rumah itu malah banyak menghasilkan produk sampah rumah tangga. Karena kemarin terjadi kendala, yang pertama alat berat, karena alat beratnya sudah usia, sudah tua, kemudian rusak, dan harus ditangani. Oleh karena itu, Ibu Bupati mengambil langkah, yaitu dengan meminjamkan alat berat. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat alat berat di TPA Kalijurang rusak, pada pekan lalu sempat dilakukan penutupan, hingga sampah menumpuk keluar. Yang berimbas puluhan kendaraan pengangkut sampah harus antri berjam-jam, menunggu giliran untuk membuang sampah. Trihan Doko, RCTV Brebes